Intro Hai teman-teman, ketemu lagi sama Kani Laras di EduTalk Seperti biasa dan seperti di episode yang sebelum-sebelumnya Laras bakalan ngobrol sama siswa-siswi SMA di Yogyakarta Yang berprestasi dan pastinya menginspirasi Nah sekarang episode minggu ini Laras sudah kedatangan satu siswi Dari SMA Negeri 6 Yogyakarta Halo Tatya Halo semua Boleh perkenalkan diri silahkan Halo semua, perkenali nama aku Tatiana Putri Kuncari Teman-teman biasa manggil aku Tatya Oke, Tatya sekarang kelas berapa? Kelas 11 Oke, kelas 11 ya Dan Tatya ini sebagai informasi teman-teman adalah Peraih Medali Emas Penelitian Sosial, betul ya? Iya Oke, nah mungkin boleh dijelasin sedikit nih tentang Penelitian Sosial ini tuh mencakup aspek apa sih Tatya? Silahkan Kalau kemarin yang terakhir di Lomba ini tuh aku meneliti tentang mitos Oke Singkatnya mitos tentang lintang kemukus Oke Jadi di Jawa itu Secara gadis besar ya Itu dari zaman dulu orang Jawa tuh percaya kalau misal ada komet jatuh dari langit Itu biasanya ditandain di orang-orang percaya kalau itu tanda mau ada pagebluk Oke Jadi pagebluk itu kayak bencana, wabah gitu sih Oke, jadi dari situ kenapa kok akhirnya memilih topik untuk meneliti hal ini dan apalagi mitos itu kan mungkin adalah satu kepercayaan yang udah cukup lama ya Nah ini Tatya meneliti dari aspek apanya tuh? Dari aspek sosial dan sainsnya sih Jadi milih topik ini karena awalnya itu tahu, denger mitos ini dari nenek dan mama Dan pas denger kalau ada lomba dari Lomba Peneliti Belia itu Akhirnya ada bidang sejarah kan Nah, kepikiran buat meneliti itu sih Oke, dan ini lombanya berarti diukitin Tatya secara individual ya? Kalau kan ada tiga tahap Sebelum ke yang ICYSS yang internasional itu Ada provinsi sama nasional Oke Nah yang itu bareng sama temen Jadi setim dua orang Tapi akhirnya Tatya sendiri yang maju ke internasional Oh itu kok bisa gitu? Gimana ceritanya awalnya berarti? Jadi itu kan yang provinsi itu kan berdua Oke Sampai nasional Terus kalau mau maju ke internasionalnya itu Kalau nggak salah cuma bisa satu orang Oh gitu Jadi temen mulai ikut maju Oh gitu gitu Kita mulai penelitinya dari awal bareng-bareng Oke 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 Itu sih Kak Dari situ Berarti kemarin untuk finalnya ini diadakannya dimana? Online Online ya? Oh gitu Sayang banget online Iya sih Wadah tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi bisa offline ya? Iya Yang tahun sebelum covid kalau nggak salah ke Turki Oh gitu Iya Iya Nah ini berarti adalah lomba untuk tingkatan SMA ya Tatya ya? Iya Dan disitu berarti Tatya melawan berkompetisi dengan anak-anak SMA dari negara lain juga dong? Iya Waktu itu sempat ngeliat nggak yang lain pada neliti tentang apa tuh? Ngeliat Kan itu kan pakai Microsoft Teams ya Jadi bisa ngeliat giliran sebelumnya Itu ada yang neliti tentang sejarah, kayak sejarah madu gitu didulgi negaranya Kalau nggak salah dari mana ya? Kayaknya dari Cina atau dari mana gitu Itu sih salah satunya Kak Oke 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 Jadi memang bersaingnya tuh dengan anak-anak seluruh dunia dan pastinya hebat-hebat ya Dan Tatya ini juga keren banget loh akhirnya Kan maksudnya karena Tatya kan tadi sempat menceritakan bahwa idenya ini kan didapat dari nenek dan juga mamahnya ya kan Maksudnya memang mungkin ini satu hal yang udah sering Tatya denger juga Dan akhirnya kepikiran untuk dijadikan berlintah ini keren banget sih Nah tapi Tatya, kalau Tatya sendiri itu dari kapan sih mulai aktif ikut lomba? Atau mungkin dari suka neliti dulu deh dari kapan gitu? Kalau aku sendiri suka neliti itu dari kelas 9 tengah-tengah Jadi kebetulan aku kelas 9-nya itu ikut program akselerasi Iya jadi 2 tahun kan Nah pas udah mau lulus SMA itu sebelumnya itu kayak ngeliat di sekolah ada ekskul kir kok kayak pengen nyoba ikut lomba Itu kan terus akhirnya dulu pertama kali ikut di NASPO Itu ikut di bidang ilmu hayati Oh jadi dari kelas 9 itu memang udah penasaran ya gitu Ih aku jadi penasaran deh Kak Tatya tuh kan siswi akselerasi juga Dan waktu itu sempat ikut lomba kir yang menurut aku juga mungkin tidak mudah ya Karena kan banyak rangkaiannya gitu kamu harus melakukan banyak hal Tapi menjadi seorang siswi akselerasi terus akhirnya ikut lomba juga gitu Tatya ngerasa gimana sih untuk dari segi bagi waktu dan segala macem Karena kan pasti siswa aksel kan juga pelajarnya kan dipadetin gitu ya gitu Gimana Tatya? Kalau aku seneng sih cuman capek Cuman dulu kan online Jadi kayak mungkin belajar di rumahnya tuh sampe malem terus Tapi nggak ke sekolah sih jadinya bisa di rumah waktunya lumayan banyak buat belajar Buat meliti gitu-gitu Maling ya capek kayak capek aduh lagi jenduh belajar aja gitu kali ya Tapi kenapa tadi dulu tertarik ikut program akselerasi? Karena kayak kan temen-temen itu kan ada yang keterima juga temen sahabat gitu Nah dia tuh ikut, dua orang ikut tau kayak pengen juga gitu kak pengen nyobain Eh ternyata lolos semua tiga-tiganya? Iya Eh itu kepilih sih kak Jadi kayak dari tes sama nilai rapot gitu Kan nama aku kepilih aslinya pengen nggak ikut sih Cuman kok temenku yang kepilih juga tuh ikut terus kayak ikut juga deh gitu Tapi tanggapan orang tuanya Tatya waktu Wah ini ternyata Tatya lolos nih program akselerasi waktu itu gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau asalkan akunya nggak capek gitu Jadi nggak apa-apa Jadi tetep ngebalikin ke Tatya sendiri Iya Dan ternyata emang capek ya Tapi nggak nyusul dong Iya Iya jadi keren banget karena maksudnya aku selalu umui sama anak-anak dari kelas akselerasi tuh karena aku sadar Aku pribadi dulu ya kayak ngerasa dengan waktu belajar yang sudah ditentukan aja tuh kadang masih keteteran Apalagi anak-anak akselerasi ini kan berarti emang fokus dan juga memang luar biasa aja gitu Keren 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 Nah terus sekarang lanjut ke SMA ini Nah tadi selain program penelitian yang Tatya ikutin dari provinsi ya? Eh dari kota dulu ya? Provinsi Dari provinsi, nasional, terus ke nasional ini ada loba-loba lain nggak yang pernah Tatya ikutin? Kalau untuk di bidang kir sih pernah baru ikut yang itu Yang provinsi, nasional sama internasional Sama pas kelas 9 itu sih tingkat nasional Oke waktu itu juga barengan sama teman-teman juga ya? Iya Oh gitu Jadi mungkin yang terdekat deh mungkin Tatya pengen ikutan lomba apa lagi nih? Pengen ikut lomba penelitian lagi, kir lagi Cuman pengen di bidang ilmu hayati Pengen bikin produk yang ramah lingkungan gitu sih Iya sih karena itu juga jadi salah satu main goalsnya Indonesia nggak sih? Jadi sekarang kan lagi transisi ke hal-hal yang lebih ramah lingkungan Mobil listrik dan segala macem gitu Kenapa sih Tatya tertarik banget sama penelitian gitu? Kenapa ya? Karena pengen tau aja sih kayak Kalau yang sejarah kemarin pengen tau juga sekalian neliti Sekalian nyari tau tentang dibalik mitos itu Kalau yang sekarang pengen ikut aja sih Jadi tantangan buat diri sendiri juga gitu ya Oke nah ini kan penelitian sosial Dan penelitian hayati yang pengen diikuti sama Tatya tuh kan adalah dua hal yang beda banget ya Bertolak belakang banget gitu Mungkin apa sih yang bikin Tatya untuk penasaran Untuk nyoba penelitian-penelitian yang lain Dan apakah pengen nyoba juga nih di luar dua hal itu gitu? Kalau pengen nyoba di luar hal itu kayaknya belum kepikiran sih Kak Karena yang ilmu hayati juga lumayan susah Apalagi idenya, nyari idenya Terus kayak observasinya gitu-gitu Itu aku kebetulan tuh IPA jurusannya Dan aku kemarin ambil lombanya sejarah Oke Jadi kan beda ya Iya sih Itu karena ada ide aja sih Kak di sejarahnya itu Jadi di bidang sejarah pas ada ide jadi pengen dilombain gitu Pengen nyoba Iya sih Iseng-iseng aja sih Kak Gak apa-apa aja semerah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah Tapi serius-serius Aku dulu juga ngerasa waktu seumuran Tatya gitu kan Aku dulu IPS Tatya Jadi ngerasanya tuh kayak waktu belajar sejarah tuh Aduh capek, ngantuk gitu Tapi sekarang setelah aku udah umur segini tuh Ada rasa nyeselnya gitu Ih kenapa ya sejarah tuh padahal seru banget loh Tapi kenapa dulu aku bermalas-malasan gitu Bener Dan mungkin dulu kan mikirnya kalau misalkan baca novel semangat Tapi baca buku pelajaran yang panjang kan males gitu loh Tapi Tatya suka baca juga? Dulu sih iya sih Kak Cuman bukan sejarah kayak novel aja Ya gak apa-apa sih yang penting punya minat baca Iya 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 Oke berarti kalau untuk yang terdekat untuk loba penelitian sayat ini Tatya udah dapet info-info atau baru mau persiapkan diri aja? Belum sih Kak mau menyiapin mau penelitiannya dimulai dulu gitu Mungkin tahun depan mau ikutnya Oke 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 tahun depan berarti masih kelas 11 akhir lah ya Masih ada waktu lah ya Kalau yang untuk penelitian sosial ini kemarin siap-siapnya berapa lama? Dan mungkin objeknya Tatya nelitinya tuh siapa yang diwawancarain atau mungkin dari referensi atau gimana? Kalau yang tahap pertama itu kan provinsi Nah yang itu tuh tahun 2021, tengah kalau gak salah Tengah-tengah gitu Berarti kamu baru masuk itu dong? Eh gak deh kamu semester Satu, satu akhir kayaknya Itu kan bulan kayaknya Juni Nah itu neliti awalnya tuh ngewawancarain Ada satu ngewawancarain kayak seniman budaya gitu Itu kayak kita tanya gitu Dia kan udah senior gitu ya Jadi kita tanyain kayak sepengetahuan beliau Tentang lintang kemukus itu gimana Terus yang nasional Kita sempat ngewawancarain up di dalam Oke Di keraton Mungkin boleh dong dibeberin atau diceritain sedikit hasil penelitiannya Tatya kemarin itu kayak gimana sih? Jadi kalau tentang lintang kemukusnya itu Jadi kan kalau mitos itu kan Pasti orang mikir kayak ini Pasti beberapa percaya sama enggak ya Kayak tahayul atau gimana Tapi sebenarnya walaupun Dibalik dari kebenaran atau enggak mitos itu Sebenarnya lintang kemukus Itu tuh punya fungsi Dari aspek sosial budaya Salah satunya Aku dikit aja ya Kak Salah satunya Itu bisa jadi pengingat bagi warga Untuk berhati-hati Jadi misal ada lintang kemukus nih Ntar hati-hati siapa tau mau ada bencana atau apa Gitu sih Kak Jadi reminder untuk lebih berhati-hati Menarik 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 Oke dan mungkin kalau dari Tatia sendiri Dalam menyiapkan penelitian kemarin itu Kesulitan-kesulitannya dimana Tatia? Kesulitannya itu Sebenarnya Kan itu kan online serba online ya Dan masih covid Jadi mungkin kayak ketemu sama narasumbernya tuh Agak sulit Butuh waktu Butuh nentuin waktu kapan Agak lama gitu sih Kak Terus kalau dari pihak sekolah tau gak Waktu Tatia ikutan lomba ini? Tau Itu awalnya aku tau lombanya dari Ex School Kier Jadi dikasih info gitu Kak Yang mau ikut siapa gitu Nanti dibimbing gitu sih Kak Oh berarti malah taunya dari sekolah ya? Setelah tau lolos Sendingnya sampai nasional Sampai internasional gitu Perannya sekolah tuh sebesar apa Dalam keberhasilan Tatia gitu? Tentunya ngedukung banget sih Jadi proses sebelum Hari wawancara nasional Sampai internasional Itu sekolah ngebantu Ngebimbing Kayak nanti kita setim disuruh wawancara dulu Eh disuruh presentasi dulu maksudnya Di depan guru-guru Nanti guru-guru itu ngasih saran Masukan gitu-gitu Gali risik gitu ya? Iya oke gali risiknya sebelum hari-hanya gitu Terus Misal ada yang aku mau tanyain gitu Langsung tanya ke guru pemimbingnya gitu sih Kak Oke 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 Ini aku sedikit kasih tau ke Tatia Besok kamu kalau skripsi gak usah sedih karena kurang lebih kayak gitu loh Oh iya Oke Kak Jadi Spoiler Iya iya jadi lebih siap lebih awal gitu ya Oke jadi untuk yang terdekat mungkin sekarang lagi siap-siap untuk ikut lomba yang di tahun depan gitu ya Terus Tatia sekarang lagi sibuk apa nih? Kayaknya sekolah sih Kak Karena kan pulangnya sore Bener sih Dan kadang tuh ada kegiatan juga sih Kak Misal kayak kir nanti ada acara sekolah apa gitu Ntar aku ikut Ngenalin pameran sekolah Kir sekolah Kan SMA 6 kan itu ya The Research School of Jogja Jadi kayak mamerin produk-produk yang udah dihasilin SMA 6 sih Kak Iya itu dulu salah satu keinginan Tatia juga ya untuk masuk ETH karena itu ya Iya Jadi udah tau duluan Bener Iya Jadi kalau di ekskul kira sendiri itu kegiatannya apa aja sih Mungkin tadi selain pameran tapi kalau yang secara reguler gitu berarti seminggu sekali ketemu atau gimana? Kalau dulu sih kan masih online Nah itu seminggu sekali tuh ada Google Meet gitu Kak Oke Yang bimbing itu kakak kelas sih Oke Jadi kayak pengurusnya kakak kelas Dikasih tau materi tentang gimana sih cara penelitian yang bener Terus info lomba-lomba Kalau yang sekarang itu belum mulai lagi sih kak Exkulnya Masih kemarin pemilihan Exkul gitu Oh gitu Selain Kir ada yang Tatia ikutin juga gak? Apa ya mungkin MPK sih Kak Sama event mungkin Organisasi ya Iya Oke jadi Sekarang lebih fokus ke ngebagi waktunya untuk organisasi dan juga untuk Sekolah Iya untuk sekolah gitu Nah tadi yang belum aku tanyain ke Tatia gitu Dulu Pernah inget gak sih pertama kali bisa suka meliti tuh Pengaruhnya atau influence nya tuh dari siapa gitu? Dari kakak kelas Oh iya Jadi SMP tuh Di SMP tuh banyak kakak kelas yang udah dikir yang kayak dapet juara terus Kayak kok keren banget sih pengen gitu juga gitu sih gak? Terus ikut nyoba-nyoba ikut NASPO Eh lomba pertama Alhamdulillah dapet gold medal Oh iya iya keren banget Jadi makin pengen ikut lagi gitu Ternyata seru Kalau yang ini tuh yang tadi apa lombanya maaf namanya? NASPO Kalau yang dari NASPO ini berarti tingkatnya nasional juga? NASIONAL Waktu itu niliti apa inget gak? Bikin produk kayaknya kak Bikin produk Wow SMP bikin produk tuh sulit banget lho Sekelompokan tapi berapa orang? Tiga Aku ketuanya lainnya adik kelas gitu Oh gitu Apalagi pemulanya waktu Tate udah kelas 9 kan gak mudah ya Karena harus fokus ke UN dan segala macem gitu Oke ngomongin lomba-lombanya itu tadi Dan sekarang mungkin ngomongin ke Tatyanya nih gitu Ikut penelitian tentang sejarah Tadi juga tentang hayati yang pengen didalami gitu Kalau mata pelajaran IPA nih yang paling Tatya suka apa sih? Kayaknya gak ada deh kak Serius? Apa ya kak? Kayaknya mungkin kimia Oh iya paling suka Karena iya daripada fisika sih kak Gak terlalu suka Kenapa kenapa kimia? Maksudnya kimia masih untuk sekarang mungkin masih bisa dipahami sih kak Masih kayak lumayan bisa lah ya Kalo fisika susah kak Tapi kalo selain IPA pelajaran apa lagi berarti? Hmm apa ya kayaknya mungkin ekonomi Oh wow malah IPS ya ternyata ya Tapi perasaan deh aku Maksudnya kalo tentang penelitian tentang hayati Itu kan harusnya lebih concernnya ke biologi ya Iya Nah kak kak malah gak lebih suka ke biologi gitu Waktu SMP suka biologi sih kak Cuman SMA ini jadi biasa aja sih Ya it's all people change Memang ya Terus kalo untuk selanjutnya gitu Kalo Tatya mungkin masih kelas 11 ya Tapi ada lah pasti kepikiran Besok kuliahnya pengen lanjut kesini ah gitu Kepikiran udah mau jurusan apa Apa ya kak Mungkin kedokteran sih kak Amin 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 Pasti pasti Jadi itu sangat ngebantu sih Kalo Tatya sekarang rajin ikut lomba Pasti dilancarkan kesana Semangat 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 Makasih kak Kalo dari orang tua Tatya sendiri Nanggupinnya Tatya rajin ikut lomba gini Terus wah dari kecil ternyata Suka penelitian nih gitu Pernah pernah ngomong apa nih ke Tatya? Kalo orang tua Alhamdulillah support banget Jadi kayak ngantar-ngantar tuh sering Terus misal nemenin lagi penelitian apa gitu Kalo orang tua sih asal aku suka Nggak apa-apa Asal nggak capek itu nggak apa-apa sih Iya Yang penting bisa ngebagi waktunya juga ya Tatya ya Oke deh Kalo sekarang mungkin pengen lebih fokus Sekolah dan yang lain-lain dulu Dan nanti udah punya rencana juga Untuk kedepannya menurut aku Bisa banget lah Tatya untuk mencapai itu semua Teman-temannya gimana sih sekarang Apalagi kan Tatya ini adalah salah satu Mungkin gimana ya bisa dibilang Kan anak-anak sekolah sekarang Kadang sekolahnya suka online Kadang suka offline gitu ya Nah Tatya kamu gimana sekarang Udah mulai tatap muka full gini Lebih kerasa capeknya kah? Atau mungkin ada yang lain gitu yang Tatya rasain? Capek iya Kak pasti Cuman seneng sih Karena temen-temen di sekolah seru-seru Baik-baik dan saling membantu sih Jadi misal kalo ada pelajaran yang tugas gitu Kita ngerjainnya bareng Kayak saling kalo ada yang gak paham tuh Masih saling ngasih tau gitu Kak Jadi seneng sih Kak Iya sih Ya ini bagus lah murid-murid pintar yang tidak pelit ilmu Iya kan? Pasti dong Terus berarti udah full ya? Kalo yang waktu kelas 1 kemarin gimana kamu sekolahnya berarti? Ada sistem A-B gitu sih Kak Jadi Separuh kapasitas? Iya separuh kelas gitu Oh jadi Dan gak tiap hari Oh gitu Iya 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 Wah ini sebuah tantangannya juga ya Waktu itu Tatya maksudnya Sekolahnya mungkin udah hybrid kali ya Bisa dibilang kan Separuh offline, separuh online Ikut-ikut persiapan lomba gitu Jadi menurut aku keren banget sih keren banget Oke Mungkin harapan dan pesan-pesan Tatya untuk ke depannya nih Pengen Tatya sendiri tuh kayak gimana sih? Buat aku Kak Semoga bisa ke depannya semakin berkembang Semoga bisa menyumbang prestasi lagi buat sekolah Buat diri sendiri juga Lalu Apa lagi ya? Semoga lebih baik nih Kak ke depannya Terus kalau sekarang pesan-pesan Mungkin buat temen-temen yang Pengen mencoba untuk Mulai ikut Lomba-lomba penelitian ini Tatya kan sudah punya pengalaman nih Dari SMP sama SMA Itu menurut Tatya apa sih? Lanjutin terus sih Karena Nanti sekali ikut Pasti pengen lagi Jadi Coba ikut aja gitu Apalagi kalau misalkan udah pernah menang gitu Iya pasti pengen lagi Pengen menang lagi nanti Iya 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 Mudah-mudahan untuk Amin Next yang Tatya ikutin bisa juga mencapai prestasi yang baik Jadi Tadi seperti yang harapannya Tatya ya Bisa lebih baik untuk hidup sendiri Bermanfaat untuk sekolah dan orang lain gitu Selamat terus Tatya Masih ke Nah itu tadi temen-temen Para sudah ngobrol-ngobrol barengan sama Tatya Dari SMA 6 Semoga obrol yang sudah kami lakukan tadi Bisa bermanfaat dan juga menginspirasi buat temen-temen Kira-kira Di minggu depan bakalan ada siapa lagi nih Jangan sampai kelewatan ya Dan see you di edit talk minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax